Intro Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Lampung bersama saya Fika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Intro Seorang mahasiswa ITERA yang seredang KKM tewas akibat terseret ombak pantai kerbang dalam pesisir barang. Kawanan pencuri motor menodongkan senjata api ke arah Jemaah Masjid di Bandar Lampung saat berusaha kabur. Pentas dari Topeng Segura Lampung Barat memeriahkan Festival Krakatau 2023. Intro Seorang mahasiswa Institut Teknologi Sumatera atau ITERA yang terseret ombak pantai desa Kerbang Dalam kecamatan pesisir utara Kabupaten pesisir barat ditemukan minggu pagi. Korban Heri Isai Pangihutan Tobing ditemukan meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan sekitar 4 km dari lokasi ia tenggelam. Jenazah Heri ditemukan pada pencarian hari keempat oleh tim Basarnas dan nelayan setempat. Oleh petugas, jenazah kemudian dibawa ke puskesmas untuk keperluan identifikasi sebelum kemudian diserahkan kepada keluarganya. 2 mil ke pantai ditemukan sesosok jenazah dalam hal ini yang diduga atas nama Heri Isai Pangihutan Tobing. Dan hari ini pun kami langsung bergegas ke tempatnya kita di puskesmas pukung tampak ini. Kami langsung melaksanakan identifikasi. Heri tenggelam di pantai desa Kerbang Dalam pesisir barat pada Rabu sore saat bermain bersama teman-teman kuliahnya dan pemuda desa setempat. Awalnya mereka bermain bola di pantai dan setelahnya berenang di pantai. Saat kejadian, tiba-tiba ombak besar datang dan membawa tubuh Heri ke tengah laut. Pencarian Heri terkendala laut pasang dan ombak tinggi saat menjelang sore sebab laut ini berhadapan langsung dengan samudera India. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Seorang pemabuk minuman keras bernama Asmani ditangkap tim khusus anti-bandit polres Pringsewu karena membunuh pria dalam gangguan jiwa. Tersangka ditangkap di rumahnya di Gading Rejo Pringsewu tanpa melawan. Pembunuhan itu bermula saat Asmani yang sedang mengendari motor dilempari batu oleh korban. Asmani yang membawa sebilah pisau kemudian emosi dan menikam korban hingga tewas. Korban terluka di perut dan punggung. Saat menganiaya korban, Asmani sedang mabuk minuman keras dan rencananya ia akan menonton pentas musik organ tunggal. Motifnya yaitu karena dia merasa kesal. Awalnya dia lewat di depan korban, dilempar batu. Kesal, dilempar batu akhirnya dia melawan, melakukan adanya perkelahian di situ. Di samping itu juga si pelaku Mr. A ini juga terpengaruh minuman keras. Sehingga terjadilah perkelahian dan mengibatkan luka tusuk terjadi pada korban. Asmani sebelumnya pernah masuk penjara karena mencuri becak. Kini ia kembali masuk penjara karena membunuh orang dalam gangguan jiwa. Minum-minuman? Di mana minumnya? Di Gading. Di Gading. Minuman apa aja? Di Binggu, Pak. Di Oplos? Iya, Pak. Jadi sebelum kamu menganiaya ODKC itu kamu minum dulu ya? Iya, Pak. Katanya kamu sebelum kejadian ini dulu pernah ditangkep polisi juga ya? Iya, Pak. Berapa kali? Dua kali, Pak. Dua kali? Kasus apa aja? Maling becak. Maling becak terus? Iya, sekarang ini dulu gitu masuk masuk heading maling korban. Oh, percobaan penjurian. Udah dua kali berarti udah masuk LP dua kali juga? Iya, Pak. Polisi menyita botol minuman keras dan pisau tersangka yang dipakai untuk menganiaya korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Asif Saifullah melaporkan dari Prinsewu. Pencuri motor di Bandar Lampung kian nekat. Mereka juga menyasar motor di tempat ibadah. Terbaru, pencurian motor terjadi di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Waihalim, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Iya. Dalam rekaman CCTV, terlihat tiga pelaku datang ke Masjid Al-Muhajirin mengendarai dua motor. Pencurian motor itu tepergob jemaah masjid yang langsung mengejar para pelaku. Pelaku yang panik kemudian meninggalkan motor korban di lokasi. Salah satu pelaku juga jatuh dan akhirnya ia bisa lolos setelah meledongkan pistol ke arah warga dan meninggalkan motornya di TKP. Tadi bawa pistol, jadi orang juga agak-agak takut memegangnya. Tiga orang ini memakai dua motor, dua kendaraan, lalu dia masuk membobol motor itu. Nah, langsung jatuh. Nah, berarti yang ini, yang pelakunya, pelakunya. Saking groginya, saking paniknya, lalu yang belah sana, pemilik motornya itu namanya Ayo. Tapi motornya datang, langsung menadahin pistol. Oh, si pelakunya. Bukannya motor didapat, dalam kejadian ini para pelaku malah kehilangan motor yang tertinggal di TKP dan kini disita polisi. Pencurian motor di Masjid Al-Muhajiri telah dilaporkan ke polisi. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri motor ditembak kakinya oleh polisi Polres Lampung Utara Sabtu malam. Tersangka Andrian Sanjaya, 28 tahun, warga desa negeri Kepayungan, kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Andrian ditembak karena menyerang polisi yang akan menangkapnya dengan senjata tajam. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka telah mencuri dua motor di Lampung Utara dan dua kali di Lampung Tengah. Tersangka mencuri motor dibantu oleh seorang temannya yang kini masih buron. Istilahnya Ngete atau mencongkel kunci kendaraan bermotor sehingga langsung dibawa lari dari rumah korban. Jadi pelaku sendiri melakukan pengancaman terhadap petugas dengan senjata tajam, kemudian mencoba melarikan diri, sehingga perlu kita melakukan tembakan peringatan, kemudian harus kita lumpuhkan pelaku. Sebilah pisau yang dipakai tersangka untuk menyerang polisi di Sita. Sementara itu, barang bukti motor curian telah dijual kepada penadah di Lampung Tengah. Polisi kini memburu teman tersangka dan penadah motor curian itu. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.